Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita bahas mengenai penyimpanan asih oke langsung saja kita bahas ya masalahnya ini ada tabel penyimpanan asih kita bahas satu per satu ya tempat penyimpanan asih jika asih disimpan dalam ruangan asip segar itu maksudnya air susu ibu perah segar itu pada suhu 19 derajat sampai dengan 26 derajat celcius ini suhu ruangan ya lama penyimpanannya 6 sampai 8 jam di ruang ber AC atau 4 jam di ruang tanpa AC jadi pada suhu 19 derajat sampai dengan 26 derajat celcius jika tanpa AC air susu ibu perah hanya bertahan selama 4 jam jadi setelah 4 jam itu sudah dianggap sudah basi terus jika ruangannya ber AC maka bisa bertahan 6 sampai dengan 8 jam terus kemudian berikutnya dalam ruangan air susu ibu perah beku yang telah dicairkan jadi untuk yang atas ini adalah air susu ibu perah segar sedangkan yang bawahnya yang kolom kolom apa ini kolom abu-abu ini adalah air susu ibu perah yang telah dibekukan dan kemudian dicairkan jadi untuk air susu ibu perah beku yang telah dicairkan pada suhu ruangan yaitu suhu 19 derajat sampai dengan 26 derajat celcius hanya bertahan 4 jam jadi setelah 4 jam dianggap basi terus kemudian yang ketiga dalam kulkas jika air susu ibu perah segar yang kulkasnya bersuhu kurang dari 4 derajat celcius bisa bertahan 2 sampai dengan 3 hari jadi untuk kulkas yang suhunya kurang dari 4 derajat celcius jadi ini di freezer ya kurang dari 4 derajat celcius itu ini bertahan 2 sampai dengan 3 hari terus kemudian kulkas air susu ibu perah beku yang telah dicairkan yang suhunya kurang dari 4 derajat celcius ini bisa bertahan selama 24 jam maaf untuk yang atas tadi adalah suhu kulkas yang bukan freezer ya kurang dari 4 derajat celcius ini maksudnya bukan freezer yang ini juga yang kolom oranye ini juga yang kulkas biasa maksudnya yang kulkas bagian bawah terus kemudian ini ya tadi untuk kulkas yang air susu ibu perah segar itu bisa bertahan 2 sampai 3 hari jika yang telah dicairkan jadi air susu ibu perah yang sudah beku terus kemudian dicairkan terus kemudian ditaruh kulkas itu hanya bertahan 24 jam atau 1 hari terus kemudian lanjutnya untuk kolom yang hijau itu freezer atau untuk lemari es 1 pintu jadi untuk freezer yang lemari es 1 pintu yang suhunya 0 derajat sampai dengan 18 derajat celcius asi air susu ibu perah bisa bertahan selama 2 minggu untuk lemari es 1 pintu terus selanjutnya freezer lemari es 2 pintu jadi untuk lemari es yang 2 pintu jadi untuk pintu freezer sendiri untuk pintu yang kulkas bagian bawah sendiri yang suhunya kurang dari 18 derajat sampai dengan oh maaf min 18 derajat celcius sampai dengan min 20 derajat celcius bisa bertahan 3 sampai dengan 4 bulan jadi ini lebih lama ya untuk freezer yang lemari es 2 pintu terus kemudian untuk yang deep freezer deep freezer itu yang lemari es yang kotak khusus untuk freezer jika suhunya stabil pada 20 derajat celcius atau kurang dari itu min 20 derajat celcius atau kurang dari itu maka asip air susu ibu perah bisa bertahan 6 sampai dengan 12 bulan jadi bisa bertahan setengah tahun sampai dengan 1 tahun untuk kulkas yang jenis deep freezer deep freezer ini untuk yang untuk yang deep freezer itu kulkasnya yang jenis ini ya yang kotak seperti ini bentuknya biasanya kotak seperti ini khusus untuk freezer itu bisa bertahan 6 sampai dengan 12 bulan tapi disini ada tabel lagi ini rumus jadi agar tidak melebih waktu di atas maka dibuatlah seperti ini dibuat untuk kulkas satu pintu untuk di freezer itu satu minggu yang bawah itu 24 jam harus sudah habis ini lebih bagusnya terus untuk yang kulkas dua pintu itu dibikin 3 bulan yang untuk freezer untuk bagian bawah sama dengan ini 24 jam terus untuk yang deep freezer ini dipakai tumus yang 3 bulan ini untuk lebih efektifnya tetapi batasannya bisa sampai 6 sampai dengan 12 bulan untuk yang ini jadi ini disini ada gambar contoh penyimpanan si perah jadi ditaruh di dalam botol kecil kecil yang sekiranya cukup untuk satu kali minum habis jadi seperti ini nah ini menaruhnya seperti ini harus ditutup rapat terus kemudian botol ini untuk penyimpanan asli ini harus steril harus direbus di air mendidih direbus ataupun dikukus dikukus selama 20 menit dihitung dari air mendidih jadi itu untuk mensterilkan kuman-kuman yang menempel setelah pencucian terus ini adalah contoh untuk membawa asli saat dari luar maupun saat keluar jadi saat di luar itu bisa memakai seperti ini ini seperti asik karir ya asik karir seperti itu jadi ini suhunya itu bisa lebih sejuk sehingga asik tidak mudah basi jadi itu mengenai cara penyimpanan asik dan berapa lama asik itu bisa bertahan dalam ruangan dalam kulkas satu pintu dalam kulkas dua pintu dalam freezer dan dalam kulkas bagian yang bawah ataupun yang menggunakan deep freezer jadi yang paling bisa bertahan lama adalah untuk yang deep freezer untuk pemakaiannya maka asik sebaiknya dipakai yang paling baru ya jadi jangan yang paling lama ya jadi yang terbaru itu segera diberikan ke bayi jadi jangan sampai terbalik nanti takut basi jadi yang disimpan lama dikasihkan ke bayi dulu terus yang baru disimpan disimpan lagi diperlama itu salah ya jadi pemberiannya asik harus yang asik terbaru yang terbaru diberikan kepada bayi jangan yang disimpan terlama jadi itu jangan sampai terbalik jadi susu terbaru air susu ibu perah yang terbaru diberikan kepada bayi dulu ya jadi jangan sampai terbalik oke sekian dulu mengenai penyimpanan asik semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like komen share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye